Jakarta, suami Bunga Citra Lestari, Tiko Aryawardana selesai menjalani pemeriksaan selama 10 jam dalam kasus dugaan penggelapan 6,9 miliar rupiah yang menyeretnya. Ia meminta untuk tidak menggunakan foto istrinya. Tiko meminta rekan-rekan media untuk tidak membawa nama istrinya, Bunga Citra Lestari dalam kasus ini. Ini masalah saya dengan mantan istri saya, Arina Winarto, tidak ada kesamaan sama sekali dengan BCL, Bunga Citra Lestari, ungkap Tiko Aryawardana di Polres, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Tiko juga meminta rekan-rekan media untuk tidak membawa bawa istrinya itu dalam pemberitaan di media. Jadi mohon jangan tulis atau pakai fotonya dia dalam masalah ini. Terima kasih, tegasnya. Sebelumnya, Kasatres Krim Polres, Jakarta Selatan AKBP Bintoro menyebut masih mendalami kasus-kasus yang dialami suami BCL. Termasuk peran dan andil sosok Tiko dalam dugaan penggelapan yang melaporkan mantan istrinya Arina Winarto, AU pada tahun 2022. Dimana Tiko hingga saat ini masih dalam status saksi. Saudara tak Tiko, memenuhi panggilan sebagai saksi. Jadi untuk proses masih kami dalami sejauh mana peran yang bersangkutan. Ucap Bintoro. Suami penyanyi bunga citra lestari, BCL, Tiko Aryawardana dijadwalkan diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024. Tiko disebut sudah hadir memenuhi panggilan Polres Metro Jakarta Selatan untuk diperiksa atas dugaan penggelapan uang 6,9 miliar rupiah. Sudah hadir. Sedang dilakukan pemeriksaan. Ujar kuasa hukum Tiko Aryawardana, Irfan Agassar, saat dikonfirmasi, Kamis. Pemeriksaan kali ini merupakan yang pertama usai status kasus tersebut naik ke tahap penyidikan. Sekarang sesuai panggilan saksi, pemeriksaan sebagai saksi, kata Irfan. Ia tak mengungkap pukul berapa kliennya itu hadir di Polres Metro Jakarta Selatan pada pagi ini. Sementara itu, kedatangan Tiko tak diketahui awak media yang sudah menunggu di Ma Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya, kasat restrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro berharap suami penyanyi bunga citra lestari, BCL, Tiko Aryawardana hadir memenuhi panggilan Polres Metro Jakarta Selatan. Tiko dijadwalkan diperiksa pada Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024 hari ini di Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penggelapan uang 6,9 miliar rupiah. Kami sangat berharap saudara Tiko bisa hadir untuk memberikan keterangan, ujar Bintoro, dalam keterangannya. Menurut dia, keterangan dari Tiko sangat dibutuhkan demi terang-benderangnya kasus yang tengah diusuk itu. Sehingga dapat membuat terang, peristiwa sebenarnya, katanya, adapun pemeriksaan Tiko bakal dilakukan pada Kamis pagi ini. Kami jadwalkan pemanggilan Tiko di jam 10 waktu Indonesia Barat, ucap Bintoro. Kabit Rumah Spolda Metro Jaya Kombes Ade Arishiam Indradi sebelumnya menyebut, Pemeriksaan Tiko sebagai saksi terlapor itu dilakukan pada Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024 pekan ini. Terlapor saudara TP sudah dikirimkan surat panggilan sebagai saksi untuk nanti diminta hadir oleh penyidik, untuk memberikan keterangan tanggal 11, tanggal 11 Juli ya. Tanggal 11 Juli itu berarti hari Kamis. Pujar Ade Ari, kepada wartawan, selasa tanggal 9 Juli tahun 2024, kurang lebih ada sekitar 40 atau 50-an pertanyaan, kata kuasa hukum Tiko, Irfan Agasar, kepada Awap Media, Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024. Tiko menjalani pemeriksaan sebagai saksi selama 10 jam di Polres Jakarta Selatan. Irfan memastikan, kliennya dapat menjawab seluruh pertanyaan dan memberikan keterangan secara jelas ke penyidik. Dalam pemeriksaan tersebut, Irfan menyatakan bahwa kliennya membantah tuduhan penggelapan dana senilai 6,9 miliar rupiah yang dilaporkan mantan istri berinisial AU. Irfan menyebut, kliennya telah memberikan bukti untuk membantah tuduhan penggelapan dana itu. Dia menyatakan, dana perusahaan Tiko dan AU tidak pernah mengalir untuk kepentingan kliennya. Kami sudah bahas satu persatu, kami jawab satu persatu alirannya kemana, semua kebutuhan untuk modal usaha. Kami satu persatu membuktikan aliran dana ini terbukti dalam rekening koran, jelasnya. Diketahui, pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari laporan mantan istri Tiko berinisial AU. Dalam perkara ini, Tiko dilaporkan oleh mantan istrinya atas dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dalam jabatan. Tiko diduga menimbulkan kerugian dengan total mencapai 6,9 miliar rupiah. Kasus tersebut bermula saat perusahaan makanan yang dikelola Tiko dan AU mendapat penanaman modal. AU kemudian melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian pada tanggal 23 Juli tahun 2022. Pemeriksaan Tiko kali ini berlangsung selama kurang lebih 10 jam sejak dimulai pukul 10 lewat 5 waktu Indonesia Barat. Dengan mata berkaca-kaca, ia menuturkan bahwa persoalan yang menimpa dirinya tak usah disangkut-pautkan dengan istrinya, BCL. Alhamdulillah pemeriksaan hari ini sudah selesai. Saya ingin mengingatkan ke teman-teman, ingin menginformasikan kalau masalah ini saya dengan mantan istri saya.